Asalnya kalacong-kalacong, lalu beranai langsung. Nah, disini ada guru bahari malajari, ini jasidin ngarannya tapak burok. Ada ilmu tapak, tapak burok. Burok itu imbah di tapak beranai. Ada bacaannya. Nah ini, bila diberiakan bacaannya ini, bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang kada baik. Jadi kada usah diberiakan. Kada usah, tapak burok itu bila ingin manapak, orang tunduk. Kada mustahil orang-orang jahat itu dibawanya kena tapak burok ini ke tengah pasar. Dihibnotisnya orang. Plak, jenek. Mana ATM? Mana duit ikan? Mana amas? Nah, orang meluruti, berita. Bisa jadi disalahgunakan oleh orang-orang yang kada baik. Ada ilmunya gitu, tapi... Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 itu kah nak ikan pikirakan aja burak kayak menikam curhat lawan aku gara-gara itu malam ini hendak lah ikanku bawa kemana aja burak bawa aku besar tungging lah ada aku nak ujuburak ada itu daripada tambahkan jemaah sekolah percayaan itu kemana bawa aku juburak batamuan lawan orang nak ikan melamunakan ujubankah langsung sigar langsung sigar karena burak ini dapat penyakit karindangan ini orang karindangan penyakitnya sebuting batamuan apabila orang yang asyik orang yang rahatan karindangan mengetahui akan penyakitku katakan kepada mereka penyakitku cuma satu obatnya batamuan dengan sang kekasih hati itulah obatnya itu orang karindangan makan ada karuan makan terjadi kepada burak guring ada nyaman guring terjadi kepada burak karena ada nanti ganang manganang nama Muhammad karindangan burak pas malam Isra Mi'rad ditamuakan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah itu orang karindangannya orang karindangan ini kalau dia apa-apa suruh aja makan laparnya makan tapi sikit ada selera guring kadang karuan guring nah berabah caget mata hanya dirimu yang terbayang-bayang di mataku siang kau jadi kenangan malam kau jadi impian kan kayak pak kadang ada bebandingannya jernyak kan itu jadi pikirkan itulah orang karindangan nang sebuju-bujur karindangan burak sekian ribu burak banyaknya seikung nang manganang lawan Rasulullah berkat innya manganang akhirnya innya tata tatamo nah itu rumusnya rancaki manganang insyaallah mau tatamo bila kadatapi manganang kadamau tatamo Rasulullah itu memang sudah berada di alam lain akan tetapi Rasulullah bisa hadir dalam mimpi umatnya Rasulullah bisa hadir bertampai di hadapan orang yang bakomnya sudah pas untuk bertemu seperti itu bisa Rasulullah hadir dalam mimpi seseorang amunnya orang itu liwar karindangan lawan nabi karanca kantong walaupun bisa saja maaf non muslim tak mimpi nabi bisa padahalnya kadatapi tahuan nabi cuma nabi masuk dalam mimpinya dan itu pertanda setiap orang non muslim mimpi Rasulullah tunggu saja pasti masuk islam tunggu saja orang ahli maksiat mimpi nabi pasti bertobat tunggu saja waktu nya bertobat karena disimpulkan disimpulkan ciri orang bahagia dunia sampai akhirat suwak mimpi Rasulullah mudah kita kita dianugerahkan mimpi bertamuan nabi buruk gara-gara karindangan akhirnya tetamu lawan nabi si buruk dibawa kehadapan nabi berkat manganang berkat kaganangan akhirnya ditamu akan oleh Allah ta'ala kita ini hendak hidup jangan mati kecuali tak mimpi lawan nabi bareng sekali bareng saja mimpinya ditampar nabi saja dalam mimpi aku buruk mimpi rasulullah diapain nabi tampar nabi bagus insyaallah berkat tamparan nabi mau jadi wali nabi nabi nama nampar apa sandeng nabi nama nampar banyak orang orang wali itu apalagi membuhan sidin artinya sudah di madinah berdekatan langsung dengan nabi ada sedikit nang rahatan duduk di masjid nabawi kayak ini mahadang isya takalap tak mimpi nabi ada sedikit orang soleh duduk antara maghrib isya berwirite tapi mengantuk sekalinya mengantuknya atau mimpi nabi orang-orang soleh banyak apalagi namun bahari itu berziarah kawab korinah duduk dihadapan makom nabi ada sedikit orang wali itu mengantuk hadapan nabi lalu bermimpi nabi dihadapan makom nabi ada sedikit itu sudah ada kehitungan dalam sejarah zaman bahari ini kita kawab ini berjalan dintu benar ya salam alaikum ya rasulullah jalan tidak berlalawas ada yang mencari keda haji 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 harik harik bergerak bergerak jangan memandang saya kaya askar roh roh haji roh roh jauh jauh cukup sudah saja memungkita hendak curi-curi kesempatan sawat berputar awak kita baik-baik mahadap maqom nabi bermandak satu mat biar kurang lalu di muka belakang kita bermandak sawat jepang biasanya tapi bila kelihatan arab ya dah kelihatan askar sir zamannya lain rancaki manganang insya macam abah guru sakumpul mulai lagi anum sudah biasa mimpin nabi sampai sampai dalam cerita dalam cerita manakib beliau ketika beliau sudah artinya memasuki umur dimana beliau terkenal sebagai ulama besar jadi wali besar kada sedikit atau sudah sering bahkan terbiasa beliau mendapat dengan nabi baik 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 mendapat lawan nabi baik artinya melihat wujud baginda nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar sidin pernah ada bau yang khas bau ini ada ciri khas tersendiri barang had ini hanya ram orangnya bulik siapa hanya ram orangnya imbah datang di madinah bulik pulang sidin baunya tidak tinggal telah Rasulullah wabi arfi zikrihi tatayabatil majalisu wal-mahafil tahu orang beritaan bahwa itu bau Nabi Muhammad SAW ada bau harum yang tersendiri dan terjadilah nabah guru karena karena apa silin bisa ke itu karena orangnya menggenang benar lawan Nabi Muhammad mulai lagi Anum bajamaulib terus istiqomah bajamaulib sampai kemudian mulai dari suara mikrofon berhari itu nampas-pasan ya nyala rakamannya berhari-hari lagi sidin di keraton Hai rakaman mikrofon itu pas pasan suaranya nang jaman make-make berhari-bemik berhari ada iho iho nya kada-kada bagus juga berhari makin bagus makin tahun makin berharap makin berharap makin bercanggih alatnya sampai enang sampai tahun berapa sampai tahun 90-an tuh sudah harap dah alat-alat sidin sampai tahun 2000-an tambah harap untuk apa memuji baginda Nabi SAW kita tumun kawajangan kalah Panggesen Rasulullah nih dibanding artis-artis artis kadang-kadang ada no mikrofon mengubah amas amas gitu tahun amas kadanya lah cuman menjelas warnanya mentereng gitu nah kita jangan kalah kalau artis kawah memakai mikrofon harga 15 juta Kenapa kita kadang kawan nukar namun kawah itu eh mikrofon kita harganya salawi juta nah jadi nyaman nah cuman masalahnya duit ini bang ini masalahnya tapi Alhamdulillah kalau kita di banjar-banjar nih masalah make nyaman-nyaman aja keberadaan bah di banjarni terkenal sitilan make nyaman-nyaman mbah biar merasa akan caramah ke benua-benua nangka tetapi tahu di make ada hei tambah rumput butuh rakungan becara mahabian aduh karena benua-benuanya nangka tetapi nangkang benua naas bun aja asal bebunyi ini camoh bila acaraan sakit di banjarni nyaman jauh kayaknya pandir nyambut aja menang takkan anak-anak bercuncung kayaknya ya ada jelas juga adeta Hai siapalah semalam tak ada Anu habaib dimana yuk di habaib dari jawakan dari habro mautkah mana ada saya orang manakah nandatang tak aku jasidin bila di banjarni cara maha tujuh bener Hai jurang kenapa make nyaman disinin make nyaman jar nyaman disinin make-nya pakai ini aja jauh menyambut ada nambah cuncum tuh sudah nambah cuncum tuh banjir mikrofon ada kawai nasib aja Bang lah nah kesan Rasulullah adalah kesan Rasulullah harap-harap kesan Rasulullah itu jangan-jangan sembarangan lihat Imam Malik tuh saking mengagungkannya Rasulullah Imam Malik kada mau membaca hadis nabi kecuali duduk di tikar permadani yang empuk Hai bila kada duduk di tempat yang empuk Imam Malik kada mau membaca hadis kada mau Imam Malik membaca hadis lamun kada dihidupi akan keharunan paling harum kada mau Imam Malik membaca hadis lamun kada menyisir jenggot beliau jenggot sidin tuh jadi di meja tuh diandaki suroi nah sidin menyurui dulu menyurui jenggot sudah khusyuk berataan jamaah hanya arsidin baca kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa sidin ke itu demi memuliakan Nabi Muhammad kadang-kadang sembarangan sidin dah kembali ke kisah berkat buruk menggenang akhirnya dipertemukan dibawa oleh malaikat ke hadapan Nabi kita Muhammad pas sampai ke hadapan Nabi Muhammad harau buraknya kalacong-kalacong nah ngerti lah kalacong-kalacong loncat-loncat loncat kahimungan namun dia kayak orang hanya karena arisan toh rahatan perlu duit pas dengar pengumuman ikam jurang hari ini karena narisan ujuran kah Ujuran kah piie hai Hai movedereko mudil kayaknya kalau mengontrol lagi ke himungannya eh bisa kaito tak aneba atau bibi nian artinya handap badar lawan lalaki ngintok tiba-tiba lalaki itu bedatang lawan inya tuh bisa bambung di dapur saking himungnya pian ekspresi kesenangan hati buruk bisa datang bambu-ambu dihadapan baginda nabi dihadapan, jadi jibril gak wajib, gawet siu rak, rak, berenai pak rak modelnya di suruh berenai, berenai, buruk alhamdulillah buruk ini akhirnya kawah mengendalikan dirinya dihadapan rasulullah, akhirnya bernainya berenai pemulaan bertamuan kehimungan pas sudah merasakan melihat baginda nabi timbullah rasa segan artinya wibawa baginda nabi itu luar biasa pas hanya tertamu kehimungan pas sudah bertamuan buruk merasakan bagaimana wibawanya nabi kita Muhammad asalnya kalacong-kalacong lalu bernai langsung nah disini ada guru bahari malajari ini jasidin ngaranya tapak buruk Hai ada ilmu tapak-tapak buruk buruk teribah di tapak bernai ada bacaannya nah ini bila di beriakan bacaannya ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang ada baik jadi kedosa diberiakan ngelih tapak buruk itu bian bilainya manapak orang tunduk karena mustahil orang-orang jahat tuh dibawanya karena tapak buruk nih ke tengah pasar di hipnotisnya orang plak jenek mana ATM mana duit ikan mana amas nah orang meluruti berada bisa jadi disalahgunakan oleh orang-orang yang ada baik ada ilmunya yang ingin tok tapi dirahasiakan nah ini sama nang bilangan-bilangan bajau topian bilangan bajau raja kiganal ya raja kihalus itu pun bubuhan malik minyak mengajiknya tahu jam-jam mencuntan jam seini jam untung pas kesan mencuntan disitunya beroperasi pun maling nangkada tapi pintar waktu itu bareng nyanyuntan jam berapa kayak tangkap orang itu namun paling pintar itu tahu di jam nagih hutang itu kayak itu juga berjam betul orang nih jam tasulisih tagihha dedet orangnya nih jam untung ganal tagihha ada yang cungkong orangnya pas ditagih ringan hati orang langsung membayari ini jam untung ada jam untung kadang ganal tetamuan orangnya seikitannya orangnya bayari nah jadi serga itu ada bilangannya tolong bahari hafal banget jamnya dengan itu kita wahini bandar ya ada tahu di jam orang bahari hendak nikah aja bajam ada nangkai toh permaaf masih ada sebahagia masyarakat masyarakat kita nangkuat bab anu nangka ini nikah tuh misalnya baik hitungannya jam 2 malam dasar jam 2 malam bernikahan la ilaha illallah jahatihi kepala ulun menyuruh ulun jadi saksi itu ulun kedakon naguri jurnya juga baca cangkal bernikahan jam 2 Bapak ada janang itu mengaras aja ada panggul wainah datangi akan jam 2 malam pian berapapun kami bayar umpian minta bayaran artinya monestandarisasi pian diunjuki 600.000 besan dibayar ke kantor kami memberi pian belain besan di kantor 600.000 besan pian sejuta asal hakun datangi akan pas jamnya ada nama seketo menulun kan tetapi bagadu hijam nam penting halal nah minta iya dah penting halal sikar apa susah aja guru aja kita nikah bambatan aja heeh ada wali ada nang saurang saksi berdua jadi em ya lo lepen mata mayu wai ada beberapa banyak mata lalu banyak mata ngali tapi mau anda banyak berkatnya ada banyak lima tanya nah orang empat puluh kah apalagi dia nikah di majelis nah banyak benda berkatnya tak nah hadir berapa ratus nah hadir berapa ribu Barakallah bahwa banyak benda doanya itu makanya bagus di majelis tuh bernikahan bagus bertasmihan bagus kita Insyaallah di majelis Al-Fatahnya kita nerima aja menikahan wadhan handa hehehe timbul bayanang bulan dunia bertiga menikah hajing keram hehehe ya Allah imbah buruk kalacong kalacong tadi lalu beranai dihadapan Nabi kada mau naik pulang Nabi nih dipersilahkan oleh malaikat naik hal lagi bian kada aja Nabi kenapa maka kada aja malaikat anu malaikatnya aku kegandangan umatku aku nah naik betunggangan nangke ini nyamannya umatku peng betunggangan kakada kah sampai disitu Nabi tuh masih menggandang lawan umat coba yang kan biar Nabi tuh nyaman disediakan fasilitasnya nyaman masih menggandang lawan umat sidin aku nyaman dibawa oleh buruk umatku penggila dibawa kakada kah itu tuh Rasulullah tuh saking cintanya kepada umatnya nah ini pelajaran seorang guru seorang guru harus bisa merasakan apa yang dirasakan anak muridnya seorang nyaman di dalam masjid bakubung kada banyamuk itu orang nanti luar kayak apa rasanya dingin mungkin ada nyamuk apalagi mau kada bakubung arifinamuro bah tuh hati itu ya dah mudahan jangan luruh mudahan jangan hujan itu dihati karena tapi khusyuk lagi dengarkan pelajaran jadi seorang guru harus paham kayak itu ta'almarhum guru zuhdi bahari bucap aku jasidin bila pina hari hujan ia dah hatiku nih karena nyaman lalu aku nyaman di dalam yang di luar situ kayak apa makanya aku jasidin bila Sumbah yang jadi imam lu bala juwe lagi maaf Pak mikirakan supaya orang jangan terlalu besar aku jasidin di mobil nyaman orang datang ke majelisku ada nomba pick up pemobil pick up bekajal hapulang tuha-tuha orangnya aku sakit hati jasidin andai aku nikawa aku tukarkan aja jasidin mobil kesembuhanmu dan gitu tuh artinya guru tuh bisa merasakan ya Pak anak murid itulah akhlak Rasulullah mendoakan anak murid tuh ada pernah ada tinggal sama halnya seperti al-imam al-habar al-gutub al-habib abdul gadir bin Ahmad bil-fegih malang yang halnya baru saja diperingati hari ahad tadi habib abdul gadir bil-fegih malang itu majar satu jam kepada muridnya tapi mendoakan anak muridnya berjam-jam sidin lebih banyak mendoakan anak murid ya Allah mudahan anak muridku ini sukses berberkat macam-macam doanya kayak itu tuh itu akhlak Rasulullah nang mangga nang lawan umat dan itu diamalkan oleh guru-guru kita itu guru bangil tuh bahkan guru bangil itu majar ada yang membaca batarus bah guru danau tuh berkesah kami jasidin waktu di bangil membaca kitab guru bangil tuh baca batarus saja baca batarus jelas akan sidin kada lalu ditakoni guru mempian membaca kayak ini warak maulah anak murid pian alim apa jawaban sidin aku kada bisa mahalim makan orang aku kada bisa mahalim makan orang tapi tugas guru imbah membacakan kitab doanya panjang banget lihat anak murid sidin jadi-jadi beratah gurunya membaca kayak itu warak anak muridnya jadi-jadi orang soleh beratah apa kita membaca kayak itu dasar bungol beratah dan dia pahamnya karena kita seorang bungol kita menjadi guru ini bungol anak murid kita kadang kita jelaskan mana bisa paham lain makomnya sidin mendoakan behibat mendoakan anak murid mudahan anak muridku nangka ini nangka ini nangka ini lihat aja bian jadi beratah sukses beratah anak murid sidin siapa contoh utama anak murid guru bangilnya sukses kadang lain kadang bukan nangkita hauli abah guru sekumpul sukses sidin khaluatnya dibimbing oleh guru bangil keluar khaluatnya dibimbing maajarnya dibimbing ada duit digunakan untuk apa diarahkan oleh guru bangil itu ada lagi anak murid sidin yang berhasil seperti abuya tuan guru syarwani zuhri ini bulan rajab ini juga awalnya beliau beliau asli marabahan asli sungai gempa abuya guru haji syarwani zuhri al banjari asli sungai gempa marabahan hijrah ke balik papan kilometer sembilan belas setengah mendirikan pondok pesantren nama pondok pesantren beliau pondok pesantren dan syekh muhammad arsyad al banjari didirikan beliau banyak santri-santrinya disitu beliau orang hebat sanat-sanatnya banyak bisnis sanat nyambung kepada ulama-ulama dunia guru beliau diantara guru beliau paling utama guru bangil sama dengan syarwani sama dengan syarwani jadi ada orang yang berucap ada ulama yang berucap di bandung kita ada tiga syarwani yang berharap ada tiga syarwani yang berharap satu syarwani abdan bangil dua syarwani zuhri balik papan tiga syarwani kastan martapura ada tiga syarwani yang berharap abah ulun syarwani juga cuma ada harap abah ulun kan ada ulama orang biasa saja jakanya abah ulun ulama besar kira-kira empat syarwani yang berharap syarwani siapa abahnya yanor guru bangil anak muridnya Masya Allah sampai hari ini kita melihat di martapura masih ada sebagian murid-murid guru bangil masih ada di hulu sungai abah guru danau masih ada daerah margasari ada guru yamani murid guru bangil masih ada hidup murid guru bangil dan mereka rata-rata jadi orang hebat mereka jadi orang sukses mereka jadi orang sukses ada yang masyur ada juan amastur tertutup tapi solehnya luar biasa yang itu guru bangil majarnya berjabat harus saja tapi doa berhimat sidit itu luar biasa inilah contoh Rasulullah nyaman di hadapan Nabi sudah tapi Nabi tetap menggandang lawan umat umat pertanyaannya umat menggandang kada lawan Nabi Nabi seorang menggandang benar lawan seorang seorang menggandang kada lawan sidit itu tak dibacakan malaikat ayat Al-Quran ayat Al-Quran itu berbunyi apa namanya yang maknanya kurang lebih bilainya jadi orang muttaqin karena di hari kiamat bertunggangan saja hanya Nabi mau naik kita di hari kiamat karena ada bertunggangan berkendaraan juga nah makanya di antara padilan kita berkorban sekira-kira kita ada bisik kendaraan di hari kiamat agungkanlah korban kalian gunal-gunal mencari sapinya kesan bahwa korban karena di akhirat ini jadi kendaraan kalian nah kawabahaw betujuh ini membawa menyubarang disirat al-mustaqim nah nyaman tak betujuh tancak pun sudah mengisahkan ini nama catarnya orang betujuh seikong guru aja masuk neraka ya pak maka udah bertujuh maka udah bertujuh berkorban nih seikong masuk neraka ya pak ada juga guru gampang aja itu kan gampang-gampang guru aja ini mencatar tahulah bertujuh ibarat mobil itu kan dihadangi orang mencatar bang kadang mau menghadanginya kalau lawasan jadi atarnya dulu berenam karena seikong itu ambilinya berdudih itu ya anak murid terlalu banyak takut itu ngalih juga abis anak murid terlalu bertanya kamu bertanya tanya 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 mata jingat-jingat muntong itu pertanyaan yang yang ngalih lah artinya itu kada perlu pakai dalil menjawabnya pakai akal-akalan aja kakak itu urusan Allah itu urusan Allah itu urusan Allah rancang rancang ngisahakan dengan waktu gurunya bacaan bila membadasi hijar di masjid sabiji tahi cacak seikong bidadari berarti dua biji guru dua ikong bidadari eh gurunya muntahi ayam aja ada aja anak murid muntahi ayam muntahi ayam yang ngerti yang ayam orang kata muntahi ngerti mengerti yang berarti bang 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 orang pisau naik ke masjidnya bagi saya bungol sekempungan karena gitu ya Allah ada aja anak murid nanti nanang pina aneh-aneh negara itu cuma yaitu pak risiko jadi guru lah kadang-kadang ada menemui anak murid yang jeniusnya tak lalu jenius tak lalu jenius jadi Rasulullah imbah dibacakan itu hanya mau naik hanya mau naik Nabi duduk Nabi di situ Nabi duduk di buruk malaikat Jibril di subalah kanan malaikat Mikail di subalah Jibril di kanan Mikail di kiri malaikat-malaikat yang lain menggiring di belakang kepalaannya berdua tapi semuan perjalanan Nabi kita Muhammad itu yang mengomandunya malaikat Jibril malaikat yang lain banyak tapi kadang berpandir nang berpandir cuma Jibril Jibril nama arahkan karena sampai dimana Nabi disuruh singgah ya Muhammad Gif Enzil turun memandak turun soli sembahyang menurut aja Nabi turun pada buruk sembahyang Nabi kita hanya jar batakun dimana ini Jibril dipadahkan ini 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 sejarahnya Jibril berat-antap ini contoh contoh bagi kita orang menuju kepada Allah tidak akan bisa sampai menjalani suluk tersebut kecuali dibimbing oleh guru yang menjemput pertama boleh saja banyak tapi yang mengarahkan sampai kepada Allah ada satu yang disebut syaihul murabbi guru banyak kita apalagi kita dicari dulu guru itu banyak-banyak malam ini hadir majlis malam ini hadir majlis guru anu belajar tawhid malam besok belajar majlis guru anu belajar tasawuf banyak guru bagus kita orang awam setelah kita banyak guru banyak pengetahuan baru kita mencari dimana guru yang bisa mengarahkan kita menuju kepada Allah tapi ini sulit di akhir zaman ini sulit jangankan kelas orang awam kelas orang alim sekalipun sulit untuk mencari nang mana syaih murabbi nangkawa membawa kepada Allah ngalih apalagi kita nak awam nah makanya kita nak awam ini jangan sok-sokan sok panahonya syidin itu murabbi uh kita siapa madahkan syidin murabbi kayak apa ukurannya kita orang awam karena kau mau ukur syidin orang alim sekalipun ngalih mau ukurnya banyak murabbi mungkin masih wayah ini di banua-banua kita pun banyak yang makomnya syekh murabbi tapi mereka di akhir zaman lebih memilih banyak menyembunyikan diri mereka banyak bapak tak banyak menyembunyikan diri ada yang masyur tapi jauh kelas-kelas habib umar bin hafiz kelas alhabib zain bin sumit habib zain bin sumit itu ngalih ditamui syidin badiam di madinah kalau kita nabat amu wadah syidin itu ditakuninya detail mulai mana siapa nama mulai mana umur berapa sekolah dimana ninit tetakunan oh ya 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 aman aman berarti aman karena jam sa'ano kami jemput taksinya dari rumah syidin kadah boleh kita mencari taksi arab biasa tulak ke rumah syidin dah boleh taksinya disediakan dari rumah syidin ma'ambili kita kau sembarangan biasa karena syidin hidup di banua yang kadah sepaham dengan pahaman seperti kita ngertinya biasa diawasi ketat beliau kelas-kelas beliau beranai di rumah mun tabarung rajaki kadang-kadang bisa tatamulan habib zain berziarah ke masjid kuba hari sabtu karena rasulullah itu ziarah ke masjid kuba hari sabtu masjid kuba kalau nyakita umroh biasanya lawan bubuhan trapel itu bawa mobil nyaman antar ke masjid kuba kalau kita hendak menuruti bagaimana nabi kawah aja kita mulai masjid nabawi itu berjalan ke masjid kuba setengah jam sampai ya hendak-hendak menjiwa sapidak ada sapidak atau skuter nanya para masjid kuba ini cafe banyak sudah nyaman nongkrong-nongkrong di higa masjid kuba masjid nabawi banyak cafe starbuk bahambur wahini ngeranya jaman wahini kadang habib zen itu mun kita tabarung rajaki pas waktu duha sidin ada di masjid kuba mentabarung toh amuntabarung aja toh menmanamui uyuh bihan yuh banget manamui sebagian rajin tatamuan anak sidin orang habib omar bin zen bin sumit kadang hadabat tamuan habib zen nah itu kelas-kelas beliau itu gelar aja siapa syafi'i hadat zaman syafi'i sahir imam syafi'inya jaman wahini itu sidin pikih kayak apa jengalihnya dapat sidin macahkan itu habib zen habib zen itu lawan habib umar mirwai mirwai karena sama-sama minantu habib muhammad bin abdullah al haddar baybo saikung anak habib muhammad al haddar dikawinkan wan habib omar saikung dikawinkan wan habib zen mirwai mirwai minantu sama beda minantu mirwai iyalah mirwai iyalah mirwai lain pawarangan lain pawarangan itu mintuhawan mintuhay ini minantu wan minantu mirwai ngertanya tahu orang jawa napa ngertanya banjar mirwai nyambat tahu di jawa ada tahu ada suah yang belajar bahasa jawa ulen dan tahu bahasa jawa ini sedikit saja oco kesusu nah tahu itu oco kesusu artinya jangan kesusu oco kesusu itu artinya jangan terpuru-puru itu oco wajah ikin longso wah wajahnya nelongso nelongso beri maras nelongso ada ayam goreng nelongso ayam goreng beri maras itu 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 nelongso tahu bahasa jawa sikit-sikit mau paham bahasa jawa namun kawin orang jawa nah dinta Allah akbar jauh bini mau di jawa tapi pas ke japan lah sabu bulan sekali bini bini ulut menonton di rumah mana kisahnya tadi ya eh nah kelas-kelas murabi tadilah kayak habib omar habib zen kalau di benua kita ini kita mencari ada orangnya yang pina di disematkan murabi patut tapi orangnya kena mau bertimbul udah mau bertimbul orang-orangnya jangan tahu kelas-kelas beliau tuh akhlaknya masya Allah ilmunya luar biasa tapi orangnya mudah kayak menyamar aja makanya di akhir zaman ini mun kita kadata dapat murabi gagantiannya banyaki bersolawat dengan solawat itu yang ma'arahkan kita menuju kepada Allah dan ini jadi amalan abah guru sekumpul abah guru amalannya solawat tiap hari bahkan beliau dalail tamat dua kali sehari dalail dua kali tamat sehari bukan dua hizib dua kali tamat sehari belum solawat yang lain makanya wajar beliau dicintai oleh nabi muhammad wajar beliau habibun nabi kekasihnya nabi karena kedekatan beliau dengan nabi muhammad kekasihnya meninggalan meninggalan duduk 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 kata suatu tamu lawan sidin kadang kadang kerinduannya itu memuncak bertamuan dalam mimpi kadang kadang datanglah guru membawa apakah memberi seorang itu buah daripada puncak daripada kegenangan kita lawan sidin karena ada suah bertamu tapi dengar kisah lalu pindah kerindangan jadinya buruk tadi kalau pian tak mimpi ulama itu pertanda bagus bagus bila tak mimpi tuan guru orang alim datang ke mimpi pian itu pertanda bagus dan kadang kadang bisa jadi orang alim ini mukaddimah sebelum pian tak mimpi rasulullah berapa banyak anak murid itu mimpinya bukan mimpi nabi pertama gurunya datang dalam mimpi gurunya datang gurunya 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 hilang guru timbul rasulullah banyak anak murid nah makanya untung bila mimpi tuan guru nangkada untung itu mimpi hantu tiap kalian gureng malam ini mimpi gendrowo menyasah malam misuk sundal bulong menyasah hantu aja ada apa orang narancak tamimpi hantu jarak ahli rukiyah itu pertanda di awalnya ada nangkada beres nang diulah oleh bubuhan jin perlu di rukiyah bila tamimpi udah baik terus nah jangan bangga tamimpi hantu ini berkisah kisah aku malam tadi buannya aja tamimpi gendrowo sekanya malam esok mimpi sundal bulong malam esok kuyang pulang hantu aja sampai malam ada apa seorang ini maka hantu terus nama ilangi nah amurnya ulama nama ilangi masya Allah biar ada satu tuan guru ada satu tuan guru beliau pernah mimpi beberapa ulama besar menghilangi sidin dalam mimpi ulama ulama ini macam-macam versinya nah macam abah guru sekumpul datang kemudian memberikan nasihat macam-macam dalam mimpi ada guru-guru yang lain terakhir ulama itu bermimpi dua ulama besar yang mendatanginya berlainan waktu satu beliau didatangi oleh al-marhum wal-maghfurlah sultanul ilim al-habib salim bin abdullah bin umar syatiri pas bertamuan dalam mimpi si tuan guru ini memberi habib salim syatiri duit salamber habib salim menerima duit itu dibalas sidin kalau warakan sidin duit di dalam kantong sakabet sakabet nah jagasan ikam si tuan guru tadi memberi habib salim salam habib salim membalas makabat duitnya ada tuan guru tak mimpi kayak itu ditakun akan apa isyaratnya itu apa isyaratnya isyaratnya jersidin amun ikam hendak ilmu berkat rancaki mengirimi habib salim minimal fatihah karena habib salim akan mentransfer ilmu ilmu beliau kepada ikam masuk akal jelola memberi duit salam ber dia ang suli sakabet kita ngirimi fatihah berkat fatihah itu sidin pacang memberikan macam-macam lawan kita masuk akal aja ada lagi si tuan guru ini pernah tak mimpi didatangi habib omar bin hafiz ke rumahnya datang habib omar memacolakan cincin di tangan sidir memerokakan cincin ke tangan si tuan guru tadi pernah juga itu terjadi kepada si tuan guru tersebut ditakunakan artinya mimpi tersebut itu mimpi yang memang pacang memberikan alamat-alamat kebahagiaan dan kesuksesan bagus bila mimpi tuan guru makanya untuk mimpi mimpi tuan guru aku guru wajah tapi pihan taruh sejarah tapi pihan memamai lawan ulun dalam mimpi ada apa salah kalau ulun lawan pihan bisa jadi bisa jadi pihan hati ada sangka jahat lalu dimamai sidin sidin memamai pihan berhadapan kadepurun di dalam mimpi sidin memamai bisa kaito embah pihan memamai taruh segeru wajah dalam pesalah ulun hati pihan mungkin ada menyangkal kalau kuan sidin ada ada menyangkal pas datang sidin dalam mimpi hanyar jarak untung ada mamah sidin berhadapan kadang kadang orang itu bisa sangat jahat bisa sangat jahat pun maaf lah kita pernah kita pernah ceramah duduk di atas kursi ceramah kita itu rasanya ulun ceramah di daerah kurau ini meliput si majid ini juga ini mas streaming ini meliput itu pas momen haul guru bangil ulun bercaramah di kursi itu duduknya di kursi guru-guru tuha di bawah ulun duduk di atas kursi pas pembahasan masuk kepada bab guru bangil orangnya tawado merendah diri itu langsung ada yang mengomen di youtube apa istilahnya pandir warah yang dikisahkan kisah orang tawado yang dikisahkan orang tawado amunnya yang dikisahkan tawado kenapa duduk di atas kursi tinggi pada orang nah dia tahu ulun hanya rapih gering ulun karasi berdiri rabeh jamaah pulang ulun berduduk rata jamaah protes tipinya kedede jamaah tidak melihat demi menyenangkan orang terpaksa ulun bapadahuan panitia ambilakan pangkursi supaya ulun tak tinggi ambilakan panitia guru permisilah ulun ke atas ulun permisi bu untung sambetnya kayak itu di youtube kejam netizen ini kejam ya kan ada tahu orang orang hanyar ampih garing ulun hari itu hanyar ampih garing ulun itu lamahan masih menggetar berdiri ulun kata berjalan saja diirit mulai turun di mobil nah awak bisa menggetar kata kata tapi normal belum makanya ulun ambil aman berduduk alasan ulun berduduk supaya orang melihat karena jamaah hampir ribuan hadir itu meminta supaya kita kata kelihatan itu pun ulun permisi duduk kata denang asal-asal mulun sehat kalau perlu dikursi berdiri siang tadi hendak duduk dikursi binian pulang protes kata berpala guru berdiri itu binian orang uyuh ke apa ketatap gesaknya binian mbak berdiri guru berdiri hanyar tapi niat kita mehimungi umat rasulullah sudah artinya ya Allah ulun ni banyak dosa ulun ni banyak kesalahan wanpian berkat mehimungi umat nabi pian disini barang mudahan pian himung jiwa wan ulun kaitu lagi berkat mehimungi orang mudahan nabi himung Allah ta'ala himung seorang habis kisah dintuh aja kisah nyampihan intinya nabi ini sampai disini dulu kisahnya karena banyak aja ulun ulun mehimungi kisahnya dihabiskan malam ini bapak hanyar malam ketiga malam ini iyalah lam san salam rabona malam ketiga 27 hari lagi ta'olah pas sama iman kisahnya jangan dihabiskan bol ada mudal lagi kawan jadi malam ini kisahnya hingga nabi naik di buruk aja gindolo nabi naik diirit oleh malaikat jibril karena perjalanan perjalanan aja guru-guru lain di live stream ini banyak aja kisahnya kita juga di situ dulu mahimat habis mudal pandir lagi jadi pinta-pinta seorang mahimat nah hingga sinilah lalu sampaikan ada aja artinya kita mengambil berkar kisah isra merah ada aja mengambil berkar kisah abah guru mudahan kita berataan panjang umur sehat afian diluaskan raja kinang halal kabul berataan hajat namanya tahu mudahan lakas lunas namanya belum kawin lakas kawin namanya belum anak lakas bisa anak sudah bisa anak anaknya Pak asian solehin solehan kita hidup berkat selamat dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal membawa iman tidak meninggal dunia melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam amin ya rabbal ala'il ala'il nia waila hadrati nabi alfatiha Terima kasih telah menonton